Halo Gito Galo, balik lagi bersama aku di Muhammad P.L. Hadi Nah, kali ini saya sedang berada di Museum Balaputra Dewa Nah, untuk pembahasan video kali ini Saya akan membahas tentang Prasasti Kedukan Bukit Penasaran? Ikutin terus ya Oke, teman-teman, kali ini saya sedang berada di Museum Balaputra Dewa Palembang Di Gedung Palmeran 3 Nah, di sini kita akan melihat Prasasti Kedukan Bukit Ayo ikuti saya Nah, teman-teman, ini adalah Prasasti Kedukan Bukit Prasasti ini terdapat kode 605 Saka Itu adalah salah satu tahun di mana ditemukan Prasasti ini Atau tahun di mana Prasasti ini ada Nah, di sebelah Prasasti Kedukan Bukit ini terdapat Prasasti Talang Tuwo Ini adalah replika-replika dari Prasasti asli Dan untuk Prasasti Kedukan Bukit ini sendiri Itu menceritakan tentang Dewi Hyang Taudapuntah Hyang Yang menceritakan tentang Dia sedang menaiki perahu dan juga sejarah kemenangan Kerajaan Sriwijaya Nah, ini adalah Aksara Melayu Dan ini adalah Ini ya Arti dari Prasasti ini bahasanya Nah, teman-teman Isi Prasasti ini adalah mengisahkan tentang keberhasilan Perjalanan para penguasa Kerajaan Sriwijaya Yang bergelar Dapuntah Hyang Nah, isi Prasasti Kedukan Bukit ini terdiri dari 10 baris Yang menggunakan huruf Palawa Yang berbahasa Melayu Kuno Pada Prasasti Kedukan Bukit ini Menjelaskan bahwa Dapuntah Hyang melakukan perjalanan dengan 20 ribu tentara dari Minangatawan ke Palembang, Jambi, dan Bengkulu Pada perjalanan tersebut Dapuntah Hyang mampu Menaklukkan daerah-daerah strategis untuk perdagangan Sriwijaya Nah, dalam isi Prasasti ini Menceritakan tentang perjalanan Dapuntah Hyang melalui jalur air Dan Dapuntah Hyang sendiri menggunakan perahu dan kapal Yang mengangkut 20 ribu pasukannya Nah, demikian penjelasan dari saya Tentang Prasasti Kedukan Bukit ini Oke Jangan lupa tersenyum ya hari ini Teman-teman Jangan lupa tersenyum ya hari ini Terima kasih telah menonton